Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yaitu tentang perbedaan dan cara membuat rumusan masalah atau fokus penelitian dan batasan masalah atau definisi istilah atau definisi operasional ini merupakan kelanjutan dari tutorial sebelumnya yaitu tentang cara membuat latar belakang setelah latar belakang sudah disusun maka tahap berikutnya yaitu membuat rumusan masalah dan batasan masalah untuk lebih detail berkait dengan cara membuat latar belakang bisa disimak pada video sebelumnya yang betul tutorial membuat latar belakang penelitian seperti tesis dan insertasi untuk membuat rumusan masalah atau istilah lain-lain yaitu fokus penelitian kita akan membahas dua aspek dulu yaitu rumusan masalah dan fokus penelitian secara umum rumusan masalah itu biasa digunakan dalam penelitian PTK dan penelitian kuantitatif sedangkan fokus penelitian ini digunakan pada jenis penelitian kualitatif langsung secara sederhana ada judul PTK yaitu peningkatan minat dan hasil belajar matematika tentang lambang bilangan romawi dengan menggunakan metode pembelajaran student facilitator and explaining pada siswa kelas 4 di SDA misalnya dari judul ini kemudian setelah kita membuat latar belakang maka rumusan masalah yang kita kembangkan yaitu variabel yang masalah atau variabel y-nya yaitu peningkatan minat dan hasil belajar matematika karena disini ada dua variabel atau dua subvariabel yang dipecah yaitu minat belajar dan hasil belajar maka rumusan masalahnya juga ada dua yaitu bagaimana peningkatan minat belajar matematika yang kedua bagaimana peningkatan hasil belajar matematika dan sebagainya kalau disini hanya satu saja di PTK itu tidak terlalu rumit cukup peningkatan misalnya hasil belajar matematika seperti ini maka rumusan masalahnya bisa hanya satu saja kemudian terkait dengan rumusan masalah pada penelitian kualitatif berupa skripsi tesis maupun disertasi atau kuantitatif selain jenis PTK maka perumusannya itu berbeda saya ambil contoh misalnya dari matrik dulu lebih jampang tutorial terkait dengan peningkatan matrik ini sebelumnya sudah pernah saya bisa sampaikan bisa dicek pada tutorial cara membuat cara mudah membuat metrik penelitian kualitatif dan kuantitatif disini cara membuat secara keseluruhan kali ini kita akan memfokuskan pada bagaimana kita bisa menyusun fokus penelitiannya saja nah ini fokus penelitian pada penelitian skripsi tesis maupun disertasi yang jenis kualitatif itu berasal dari subvariable yang kita pijak variabelnya ada dua ke kepemimpinan kepala sekolah dan mutu pendidikan misalnya seperti itu kita ingin memecah pada variabel yang pertama kebunat kepemimpinan kepala sekolah itu ada tiga variabel yaitu gaya kepemimpinan otoriter dan demokrasi dan variabel y nya tidak kita pecah maka fokus penelitian yang ada disini kita ada tiga juga menyesuaikan dengan subvariabel yang pertama yaitu otoriter dan demokrasi maka fokus penelitiannya pun juga bagaimana gaya kepemimpinan otoriter dan seterusnya ini merujuk pada ini kemudian bagaimana gaya kepemimpinan lesespai ini merujuk pada ini dan bagaimana gaya kepemimpinan demokrasi ini merujuk pada ini ini untuk menentukan fokus penelitian pada jenis kualitatif sedangkan pada jenis kuantitatif itu pada dasarnya sama hanya disebut hipotesis hipotesis ini ia perbuatan tinggi berbeda-beda saya mengistirahkan atau memberikan sistematika dalam penyusunan sebut hipotesis wapun presentasi nah secara garis besar variabelnya disini ada dua yaitu kuantum booking sebagai variabel independen atau sebagai variabel X dan keberhasilan belajar sebagai variabel yang dipengaruhi maka yang dipecah disini saya beri tanda tebal yaitu keberhasilan belajar melibuti kognitif afektif dan psikomotorik nah maka hipotesis yang dirumuskan yaitu ada pengaruh kuantum booking berhadap keberhasilan belajar siswa pada ranah kognitif nah ini merujuk pada variabel y yang pertama y1 hipotesis yang kedua yaitu yang dipengaruhi y2 X nya tetap y2 yang ditambahkan disini maka yang hipotesis ketiga pun itu yaitu pada ranah psikomotorik y3 seperti itu jadi kaedah dasarnya dalam membuat atau menyusun rumusan masalah atau fokus pengetian atau hipotesis itu merujuk pada yang ada subvariabel yang dipecah baik variabel X maupun variabel Y cukup salah satu variabel saja yang dipecah untuk dijadikan fokus pengetian atau rumusan masalah atau hipotesis itu dalam menyusun rumusan masalah dan fokus pengetian kemudian setelah keduanya ini tersusun atau salah satu dari dua ini sudah disusun dengan baik maka yang selanjutnya kita tutun yaitu batasan masalah batasan masalah atau batasan penelitian ini biasa digunakan pada penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah saya beri contoh Google tadi peningkatan minat dan hasil belajar matematika tentang lambang bilangan romawi dan seterusnya ini perlu batasan-batasan masalah atau batasan penelitian ini saya ganti batasan masalah ini seragam nah yang perlu kita batasan yaitu pertama tutang minat yang kedua tentang hasil belajar kita belajar yang ketiga yaitu tentang lambang lambang atau materi matematika tentang lambang bilangan romawi kemudian yang keempat yaitu metode ini metode pembelajaran student fasilitator dan ekstra ini nah empat ini harus kita batasi supaya penelitian itu spesifik dan jelas apa yang mau kita teliti nah untuk membatasi minat belajar ini kita yang pertama lakukan yaitu kita cari dulu indikator dari minat belajar kita browsing aja indikator minat belajar nah dari sini sudah bisa kita lihat indikator minat belajar yaitu rasa suka atau senang pernyataan lebih menyukai adanya rasa ketertarikan adanya demikator untuk belajar namunnya ini kita buka kita pelajari kita rujuk seperti ini kita copy disini jadi cukup disini minat belajar dalam penelitian ini dibatasi pada aspect part ini bisa kalian sesuaikan dengan yang ingin diteliti ini tidak harus semuanya diteliti misalnya dibatasi pada rasa senang kemudian adanya rasa ketertarikan sesuatu yang baca tanpa diteliti misalnya begitu misalnya begini dua saja cukup atau tiga itu disesuaikan dengan eh keterbatasan atau kondisi fakta yang ingin diteliti begitu juga dengan hasil belajar seperti tadi kita cari indikator hasil belajar nah disini muncul hasil belajar meliputi dikarena kognitif efektif dan sukomotori misalnya nah ini juga begitu hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada aspek apa karena tadi hasil belajar ada tiga aspek dan kita akan mengukur hasil belajar dalam bentuk nilai melalui tes atau ujian nanti itu kategori hasil belajar secara kognitif maka kita batasi disini kita batasi pada aspek kognitif karena apa ini dijelaskan alasannya yang diatas tapi tidak karena apa dijelaskan begitu juga pada materi materi yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu reka apa ini dijelaskan dari matematika yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang apa ini dijelaskan batasannya apa lambang bilangan romawi ini ketika mempelajari lambang bilangan romawi di kelas 4 di jenjang SD jadi itu apa saja pasti berbeda dengan lambang bilangan romawi pada jenjang pendidikan yang lain karena itu perlu penjelasan disini lambang bilangan romawi yang mana begitu begitu juga tentang metode pembelajaran pembelajaran yang mana seperti apa penerapannya nah ini namanya batasan masalah pada penelitian pindakan biasanya seperti ini contohnya nah saran saya untuk membuat batasan masalah definisi istilah maupun definisi operasional nanti itu menggunakan bahasa peneliti sendiri meskipun kita merujuk ada teori-teori yang sudah ada jadi bukan berarti pada bagian ini kita paparkan eh parade teori menurut ini menurut ini menurut ini tidak seperti itu itu kapelinganya nanti dibagua tentang kajian teori kalau disini cukup tentang batasan masalahnya disampaikan disini sesuai dengan kondisi realita yang ingin diteliti nah ada perbedaan batasan masalah kemudian definisi istilah dan definisi operasional terkadang mahasiswa bingung antara dua istilah ini sama-sama skripsinya tapi jenis penelitiannya berbeda yang digunakan dalam sistematika pun juga berbeda definisi istilah ini menjabarkan istilah atau variable kalau dalam kuantitatif disebut variable kalau dalam konsep kualitatif sebetulnya lebih tepat disebut istilah atau konsep ini ada dua kepemimpinan kepala sekolah kita koki disini kemudian pengembangan mutu penelitian nah dalam penelitian skripsi cukup mendefinisikan dua variable ini saja bukan perkata kepemimpinan apa kepala sekolah apa pengembangan apa mutu tidak seperti itu tapi cukup variabelnya saja jadi seperti ini langsung bahasanya tidak perlu panjang lebar kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud menurut dalam penelitian ini adalah apa ini menurut peneliti kemudian setelah menjabarkan definisinya apa batasannya apa batasan dalam kepemimpinan kepala sekolah ini meliputi gaya otorifer nah ini kita rujuk pada ini tinggal kita copy kesehatan kemudian yang ketiga yaitu demokrasi setelah itu otoriter yang seperti apa otoriter itu maka indikator yang disini kita copy juga kita copy kita pindah disini gaya otoriter yang dimaksud atau gaya otoriter ini terdiri dari seperti ini dijelaskan semuanya misalnya memutuskan kebijakan sendiri tugas dan pemenang yang dipegang sendiri dan bahan hasilnya kemudian gaya lesef air terdiri dari sama di eh matrix dikita copy kebebasan kebebasan dipegang penuh kemudian seperti ini kemudian sedangkan gaya demokrasi terdiri 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 dari kita copy yang disini kalau indikatornya ini tadi berupa karakteristik bisa kita ganti gaya otoriter ini terdiri dari karakteristik ini memutuskan seterusnya karena ini berupa karakteristik kalau berupa komponennya ditampai terdiri dari beberapa komponen yaitu yang meliputi apa begitu nah seperti ini contohnya ini variable 1 jadi setiap variable itu dalam definisi istilah itu dijelaskan apa yang dimaksud variable itu ini bukan paparan teori tapi menurut peneliti meskipun berdasarkan hasil kajian prevensi-prevensi yang sudah dibaca kemudian yang kedua yaitu batasannya apa ini menyebarkan indikator yang ingin diteliti secara detail jika indikatornya ini terlalu luas maka boleh diteliti membatasinya misalnya disini ada lima yang sesuai teori ada lima peneliti ingin mengambil dua saja boleh tapi disertai dengan alasan yang tepat begitu juga pada variable kedua pengembangan mutu pendidikan ini kan banyak sekali dan dua dan mutu peserta didik mutu pendidik mutu kurung mutu sarpras mutu lulusan dan lain-lain itu banyak sekali tidak mungkin kalian sebagai pendidik apalagi ditingkat sekretik meneliti semuanya maka butuh definisi dan batasannya maka dibatasi mutu apa yang ingin diteliti dan yang terakhir yaitu definisi operasional ini biasa digunakan pada penelitian kuantitatif sebenarnya hampir sama dengan definisi istilah definisi operasional ini lebih menjabarkan pada indikator pasti yang ingin diteliti ini lebih rinci lagi penjabarannya karena jumlah indikator yang ditentukan itu akan mempengaruhi atau mengikuti angket yang akan disebarkan nanti misalnya tadi jenis titan kuantitasi ini variable X nya ya variable X nya ada 2 sub kemudian ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 indikator maka pada kuantum teaching itu dijelaskan semua indikator ini pada definisi istilah tadi itu tinggal di copy gitu dan ini indikator ini harus ada dasar teorinya kalau dalam kuantitasi dan ini akan mempengaruhi juga nanti jumlah angket atau reliability yang dibuat yang dibuat segitu juga variable Y kognitif menibuti pengetahuan, pemahaman, penerapan, evaluasi ini ada teorinya bisa dibaca pada teori taktunomi belum dan seterusnya sampai pada variable Y ketiga juga dijabarkan secara geter jadi seperti itu prosesnya sama seperti pembuatan atau penumpulan definisi istilah tadi mungkin cukup sampai disini secara lebih detailnya silahkan disimak pada beberapa video yang sudah saya share sebelumnya supaya lebih memahami tentang tahapan mulai membuat duduk latar belakang dan seterusnya hingga akhir nanti secara bertahap dan kalian bisa langsung menerapkan pada lembar kerja masing-masing semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada sajian dan kata yang kurang pemenang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh